Terima kasih. Pak Irfan akan membuka sebentar sebagai ketua dari program periluan ini, kemudian saya akan membacakan kurikulum PT dari Dr. Fusman, dan kemudian kita akan mulai kuliahnya. Silahkan Pak Irfan. Terima kasih Ibu Azizah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita pasti bersyukur ya, beri kesehatan, juga kesempatan pada hari ini bisa menimba ilmu ya, dari pakarnya ini insya Allah ya. Jadi Pak Dr. Fusman, kegiatan ini adalah kegiatan 3 in 1 yang diinisiasi oleh Universitas Brawijaya. Jadi program ini untuk mata kuliah tertentu ya, khususnya pada saat ini dalam metodologi penelitian, itu dilampu oleh 3 pihak gitu. Yang pertama dari dosen Universitas Brawijaya sendiri, yaitu saya sama Prof. Azizah. Kemudian yang kedua itu dari dosen dari luar negeri, kemarin sudah kita lenggarakan, itu dengan dosen dari UPM, yaitu Prof. Dr. Zulida. Ya, pada hari ini insya Allah nanti dari artisi dan juga pakar ini ya, Dr. Guzman ya. Jadi berbahagia sekali kami bisa berkesempatan untuk bisa menimba ilmu dari Dr. Guzman, khususnya buat mahasiswa kami yang mengambil mata kuliah, metodologi penelitian, dan karya ilmiah. Jadi di PSD Kediri ini, ini adalah program Universitas Brawijaya yang di luar kampus utama ya. Jadi kampus utamanya itu di Malang, tapi ini adalah mahasiswanya yang kampusnya itu di Kediri gitu. Jadi untuk mata kuliah metodologi penelitian ini, kami mempunyai dua kelas ya. Jadi kelas paralel, kelas A, dan kelas B ya. Kemudian sebelum UTS kemarin, jadi bulan Agustus akhir sampai tengah Oktober lah gitu ya, saya sudah masuk, sudah memberikan materi terkait dengan awal-awal dari materi terkait dengan metodologi penelitian, dan juga diisi oleh Dr. Zulida tadi yang dari Malaysia itu. Nah, outcome ataupun hasil akhir yang kita harapkan dari kegiatan ini adalah mahasiswa kan nantinya mempunyai paling tidak draft, draft perancangan proposal ya, proyek percobaan penelitian ya. Jadi harapannya nanti di akhir perkuliahan ini, mahasiswa paling tidak sudah punya draft dari proposal penelitian yang nanti akan menjadi tugas akhir. Jadi insya Allah untuk saat ini, masing-masing mahasiswa sudah saya tugaskan untuk membuat judul sesuai dengan minat masing-masing, kemudian juga membuat latihan belakang, kemudian rangka fikir gitu ya. Mungkin yang perlu diperdalam, insya Allah saya mohon dari Dr. Guzman, bisa memperkaya anak-anak ini bagaimana mau eksplor dari literatur ya. Sehingga apa yang mereka rencanakan dari judul dan juga rangka fikir yang mereka buat, itu bisa disukur oleh literatur yang cukup dan rerval lah gitu. Jadi insya Allah itu pengantar dari saya, Dr. Guzman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Insya Allah ini menjadi amal baik ya buat kita semuanya. Dan kita menebak ilmu untuk anak-anak kita. Terima kasih. Sekali lagi saya kembalikan lagi ke Bu Pajiza ya. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih. Halo Pak Irfan, saya akan memperkenalkan Dr. Guzman sebentar ya. Jadi beliau adalah Guzman Nawalir, BAMRC, PhD. Beliau experience, senior lecturer, di persopi of field management, di Universi Malaysia Paham ya. Dia seorang prof. Kabupati organisasi di Kabupaten Jakarta. Kemudian yang paling penting adalah Suaranya Suaranya hilang-hilang itu kadang Gak stabil suaranya Gak kenaran Bu Hazitha Termit itu sih Bu Hazitha Hazitha, mute Coba tes Mungkin mic-nya gak usah dipegang kali ya Ditaruh aja, letakkan aja mic-nya supaya Suaranya gak kenaran Mungkin ini sedikit perkenalan Memahami tentang apa sih Sinjauan Pustaka itu ya Sinjauan Pustaka itu fungsinya untuk apa Karena selama ini yang saya lihat Masih itu hanya sedang copy paste Copy paste, copy paste Tanpa memahami Fungsi dari sinjauan Pustaka Dan akan mencarinya atau memanagenya Saya kira mungkin itu dari saya Silahkan Dr. Dispan untuk kontrodenasikan materi hari ini Terima kasih Oke, baik Baik, terima kasih Ibu Siti Azizah Kemudian Pak Irfan Kemudian Ibu Anif Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah Waalaikumsalam Pagi ini kita bisa bertemu Di ruang virtual ini Mudah-mudahan Walaupun kita bertemunya di ruang virtual Tetapi tidak akan mengurangi Keefektifan dan efisiensi Dari proses belajar kita InsyaAllah Baik, bapak-bapak dan teman-teman Teman-teman mahasiswa yang berbahagia Nah, pada hari ini InsyaAllah Saya akan sedikit berbagi Terkait dengan literature review Dan reference management Nah, bagi saya Ini adalah bahagian yang sangat penting Ini adalah bahagian yang sangat penting Kenapa ini adalah bahagian yang sangat penting? Karena saya selalu memanggilnya Bahwa yang namanya literature review itu Itu adalah backbone of research Backbone of research Ini adalah tulang punggungnya research Jadi, kalau tidak ada Kalau manusia itu Manusia itu tidak ada tulang punggung Maka dia tidak bisa berdiri Maka begitu juga dengan literature review Tanpa adanya literature review Maka research itu tidak bisa berdiri dia Artinya apa research itu tidak bisa dijalankan Tanpa ada literature So, it is the importance of literature review Maka, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ibu Siti Azizah Teman-teman boleh memanggil saya Pak Guzman saja Dan Alhamdulillah sekarang berdomisili di Pekanbaru Setelah sebelumnya Itu sebagai dosen di Universiti Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah Untuk beberapa tahun yang lalu Nah, kita mulai sedikit Terkait dengan riset Ini hanya sedikit ingin merikul saja Bahwa yang namanya riset Itu adalah research Mencari terus-menerus Research Artinya Cari terus-menerus Nah, kemudian research itu Itu bisa juga kita sebut dengan study Discovery Discovery itu artinya Membuka sesuatu yang belum terbuka Nah, itu kerjanya riset itu Melakukan investigasi Melakukan analisis Melakukan watchfulness Saya suka dengan bahasa watchfulness Tidak hanya sekedar watching Tidak hanya sekedar melihat Tetapi watchfulness Betul-betul melihat Betul-betul menonton kita Betul-betul fokus kita Nah, riset itu Teman-teman Kalau seandainya saya terjemahkan Dalam apa namanya Dalam bahasa Dari sisi bahasa Saya definisikan dari sisi bahasa Maka yang namanya research itu adalah An organized and systematic investigation Into a particular problem That needs solution Nah, itu riset Nah, kalau di sini Kalau kita pelajari dari definisi ini Maka yang namanya riset itu Itu harus terorganisir Harus terorganisir Yang namanya riset Itu harus sistematis Harus terorganisir Dan harus sistematis Dan apa yang akan kita riset Apa yang akan kita teliti Yang akan kita teliti itu adalah problem Ingat ya Bahwa yang akan kita teliti Itu adalah problem Ya Problem yang mana Problem yang memerlukan solusi Nah, itulah yang riset itu Ya, artinya apa Starting point of doing research Itu adalah Ya, problem Harus ada masalah dulu Makanya di bab satu itu Kita menulis tentang research problem Bukan? Ya, kita menulis tentang research problem di situ Ya, kita menulis tentang research problem Ya, dan kita harus betul-betul Menulisnya dengan jelas Dan kita perlu meyakinkan bahwa Orang yang membaca tesis kita Skripsi kita Atau tugas akhir kita Itu betul-betul melihat Oh, ini problemnya Jelas problemnya Ya, dan orang betul-betul yakin Ketika dia membaca tesis kita Manuskrip kita Ya, maka dia berpikir Wah, ini memang memerlukan solusi ini Masalah ini Nah, gitu Jadi harus begitu ya Jadi ketika menulis tesis Itu harus begitu Ya, orang betul-betul yakin Bahwa ini problem ini Ini adalah sesuatu yang penting Untuk dipecahkan Ya, maka bagi saya Teman-teman semua Ya, sebenarnya yang namanya Reset itu Itu adalah Mendekatkan antara problem Dengan solution Ya, jadi masalah dengan solusi Ya, makanya kita memulai Dengan masalah itu di bab satu Ya, ya Jadi problemnya diidentifikasi dulu Ya, kemudian melalui riset kita Kita menawarkan solusi Ini loh solusinya Atas masalah ini Gitu loh Ya, jadi Singkat cerita Bahwa yang namanya riset Itu adalah problem solving Memecahkan masalah Secara terorganisir Dan tersistematis Nah, itu riset ya Oke Clear ya teman-teman semua Jelas ya Apa yang riset itu jelas ya Nah, jadi itu yang namanya riset Ya Riset itu harus begitu Riset itu harus memecahkan masalah Ya Ya, kalau seandainya kita melakukan riset Tetapi tidak ada pemecahan masalah Maka It is not the resource It is not the resource Nah Maka teman-teman semua Kalau seandainya kita ingin melakukan suatu riset Ya When you intend to do a riset Ya What would you do first? Apa yang akan kita kerjakan pertama kali kira-kira? Ya Nah Di sini yang harus kita pertemu Pertama kali kita lakukan Itu adalah To identify the riset problem Mengidentifikasi riset problem dulu Gak ada riset problem Ya No way to do the research Ya No rational No rational of doing research Ya No reason of doing research sebenarnya Kalau tidak ada Problem Kemudian yang kedua adalah Identify what people have done Related to the topic Apa yang orang sudah lakukan terkait dengan topik yang mau kita teliti Itu harus tahu kita Ya Harus tahu kita Kemudian yang ketiga adalah To identify Establish knowledge on the topic Ya Dan yang keempat Itu adalah To identify Significance Ya Of the research Nah ini Ya Nah Jadi ini yang akan kita lakukan Ya Supaya jelas ya Bahwa memang riset kita ini Memang riset yang penting Riset yang bermanfaat Ya Jadi riset teman-teman Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah Enggak ya Enggak Kita harus berkontribusi kepada ilmu Kita harus berkontribusi kepada Kepada praktek Ya Harus ada practical contribution Kemudian harus ada conceptual atau theoretical contribution Contribution Nah seperti itu ya Jadi supaya kita punya kontribusi Maka problem yang kita bahas di dalam riset kita Itu adalah problem yang benar-benar penting Dan benar-benar memerlukan solusi Maka untuk melakukan ini semua Ya Untuk melakukan ini semua Maka disinilah kita penting melakukan literature review Kita akan kesulitan mengidentifikasi problem Kalau seandainya kita tidak melihat ke literatur Kita akan kesulitan mengetahui Apa yang orang sudah lakukan terhadap problem itu Kita tidak akan tahu Kalau seandainya kita tidak merefer ke literatur Kita tidak akan tahu Establish knowledge Ya Pada topik yang mau kita bahas itu Tanpa adanya literatur Kita juga tidak akan tahu Apa pentingnya riset kita ini Tanpa ada literatur Berarti literatur itu adalah sesuatu yang sangat penting Sesuatu yang sangat kritis Sesuatu yang sangat esensial Ya makanya saya sebut Bahwa yang namanya literature review Itu adalah the backbone of research Tulang punggungnya riset Tanpa ada tulang punggung Seorang tidak bisa berjalan Riset tanpa literatur review Itu tidak bisa berjalan So now ya Why do you review the literature? Nah ini pertanyaannya ya Why do you review the literature? Ada yang mengatakan begini We will have a total chaos without literature Kacau kita ya Mengalami kekacauan yang fatal Ya Kalau seandainya tidak ada literatur Ya kenapa? Karena It is the only place Where we can keep track of ideas Ya Jadi kita bisa melacak ide Ya Melacak apa namanya Opini Melacak apa yang orang sudah lakukan Itu dari literatur Ya Maka kalau seandainya kita lebih spesifikkan lagi Tujuan literature review itu sebenarnya adalah ini Ya Untuk melihat originality dan relevance of the problem Ya Masalah yang mau kita Yang mau kita teliti ini relevan atau tidak Ya Ya Original atau tidak Asli atau tidak Ya Kemudian yang berikutnya Untuk mengetahui Apa yang orang sudah lakukan Dan apa yang akan kita lakukan Ya Jangan sampai hanya sekedar repetisi Ya Kita hanya sekedar merepetisi Apa yang orang sudah lakukan Itu juga yang kita lakukan Lalu apa? Kontribusi kita kepada ilmu Ya kan? Kan jadi nggak ada kontribusi kita kepada ilmu Kalau seandainya hanya sekedar Mengulang apa yang orang sudah lakukan Nah Berikutnya apa lagi Ya To identify established knowledge on the topic Saya sudah sampaikan tadi Kemudian Give the rationale for further research Ya Saya juga sudah sampaikan tadi Ya Ada alasan penting Kenapa kita harus melakukan riset ini Dan kemudian Ya To identify the research strategies And procedures Jadi kita harus tahu Prosedurnya seperti apa nih Riset ini Kalau problemnya seperti ini Maka prosedurnya seharusnya seperti ini Ya Strateginya harus seperti ini Singkat cerita bahwa Ini adalah Untuk mengetahui Literature review Itu adalah untuk mengetahui Metodologinya apa Maka teman-teman Kalau seandainya kita mau memecahkan Suatu masalah Kita harus menggunakan Alat Ya Harus menggunakan alat Yang betul-betul Alat itu adalah alat yang terbaik Saya selalu mendefinisikan Bahwa yang namanya metodologi Itu adalah The best way of doing something Ya The best way of doing something Ya Cara terbaik untuk melakukan sesuatu Maka kalau namanya Reset metodologi Itu adalah Cara terbaik melakukan riset Nah gitu Cara terbaik Bagaimana caranya kita bisa Menyelesaikan masalah Nah seperti itu loh Ya Nah Nanti literature review Juga lah Yang akan membantu kita Dalam proses Interpretasi data Nah gitu Nah jelas ya Apa itu yang menjadi tujuan literature review itu Ya Ini tujuannya Literature review Nah Sekarang ya Kita harus clear dulu Apa sih yang literatur ya Karena orang sering tidak clear Dengan literatur ini Nggak jelas literatur itu Ya Maka Maka ya Di dalam academic research Di dalam riset academic Kita mendefinisikan literatur itu Sebagai written works Which are published Ya Written works Which are published Ya Jadi adalah Karya tertulis Ya Yang sudah dipublikasikan Itu namanya literatur Ya Nah selain itu Ya Kalau seandainya misalkan Dia tidak Tidak terpublikasi Maka itu Nggak layak Dijadikan sebagai literatur Dalam academic research Nggak bisa Dia dalam academic research Itu nggak terpakai Kalau seandainya Dia tidak terpublikasi Ya Maka Merujuk kepada Thesis Misalkan ya Thesis yang tidak Dipublikasikan Berarti itu Bukan review Bukan literatur itu Nggak bisa Kita pakai untuk Literature review Dalam academic world Nggak bisa Ya Dalam penelitian akademik Nggak bisa Ya Maka Di dalam penelitian akademik Ya Yang namanya Literatur itu Harus tertulis Dan harus Terpublish Nah Berikutnya Terkait dengan review Review Ya Supaya kita nggak salah nih Review Review ini ngapain sih Gitu Ya Nah Barangkali kita pernah Membeli barang di Sopi Misalkan ya Kemudian setelah barang itu Sampai Ya Maka kita akan diminta Untuk melakukan review Ya Kita diminta untuk Ngasih bintang bukan Ya Dikasih bintang Bintang 1 Sampai bintang 5 Ya Kalau kita puas Dengan produknya Maka kita kasih Bintang 5 Kalau Kalau seandainya Nggak puas Kita kecewa Kecewa total Maka kita kasih Ya Satu bintang Gitu ya Ya Dan nggak berhenti Sampai disitu kan Nggak berhenti Sampai disitu Ya Kan ada kolam Untuk memberikan komentar Memberikan testimoni Ya Kalau seandainya kita puas Maka berikan Ya Testimoni Setinggi langit Gitu ya Ya Kalau seandainya kita Nggak puas Maka Ya Sampaikanlah Sumpah-sumpah Serapah Kan begitu ya Kan begitu ya Nah artinya apa tuh Kita melakukan apa Sebenarnya kita melakukan ini Critical assessment Penilaian yang kritis Terhadap literatur Jadi harus ada unsur Ya Penilaian kritis Jadi nggak hanya Sekedar melaporkan Gitu ya Nggak hanya sekedar melaporkan Ya Maka kalau kita bawakan Kita gabungkan Literature Ya Dengan review Jadi literature review Maka Ya Kita mendefinisikannya Sebagai ini Critical assessment On reading materials Ya Of what has been published Ya Jadi critical assessment Jadi nggak hanya sekedar Melaporkan Apa yang orang sudah Sudah lakukan Nggak Ya Kita copy Kemudian kita paste Nggak Nggak gitu kita Ya Jadi kita nggak melakukan Copy Paste Ya Gabung dari sini Gabung dari berbagai sumber Ya Kemudian kita paste Ya Hanya sekedar melaporkan saja Nggak Nggak Itu bukan review namanya Yang namanya review Itu harus critical Harus kritis Ya Berarti Ada unsur kritik Di situ Nah Biasanya Kita melakukan Apa yang disebut Dengan Sintesis Jadi nggak hanya sekedar Analisis Ya Ya Kalau dalam Bloom Taksonomi itu Ya Ada Analisis Ada sintesis Si analisis Itu posisinya Di bawah Dibandingkan sintesis Maka sintesis Maka sintesis itu Lebih di atas Sintesis itu Ngapain kita Di sintesis itu Sebenarnya Yang kita lakukan Adalah Kita melakukan Comparison Ya Membandingkan Riset yang ini Seperti apa Pandangannya Riset yang kedua Seperti apa Pandangannya Dilihat Kesamaan Dan Perbedaannya Ya Kalau dia sama Ya Samanya Dimana Kenapa Sama Kalau dia Berbeda Bedanya Dimana Kenapa Berbeda Ya Lalu kita Come up Dengan Kesimpulan Sendiri Ya Dari sekian Banyak perspektif Orang Maka kita Come up Dengan Kesimpulan Sendiri Nah Seperti itu Itulah yang disebut Dengan Literature Review Maka teman-teman Ya Bagaimana caranya Kita melakukan Literature Review Kan begitu ya Ya Jadi Biasanya Pola saya menjelaskan Ya Kepada mahasiswa itu Ya Saya mulai dengan Why dulu Why Literature Review Is Important Ya Tadi Sudah jelas ya Alasannya kenapa Kemudian What is Literature Review Ya What Ya Nah What Ya Kita sudah jelaskan Ya Bahwa yang namanya Literature Review Ya Itu adalah Critical Assessment On Reading Material That Has Been Published Ya Nah Sekarang Kita ke How to nya Ya Teman-teman Kalau Lihat itu ya Di penulisan Thesis kita itu Ya Di penulisan Skripsi kita Strukturnya kan Bab 1 Bab 2 Bab 3 Kan Bab 1 Itu adalah Soal Why Why do we need To do the research Ya Bab yang kedua Itu adalah What to do Apa yang akan kita lakukan Ya Kemudian di bab 3 Kita ada Metodology Metodology itu adalah Soal how to How to do the research Ya Mekanismenya Seperti apa Prosedurnya Seperti apa Strateginya Seperti apa Tekniknya Seperti apa Nah itu Ditulis di bab 3 Ya Jadi polanya adalah Why What And how to Nah sekarang Pola yang sama Saya juga pakai Di sini Ya Pola yang sama Saya juga pakai Di sini Ya Nah Kita sudah jelaskan Tadi why Kemudian what Sudah dijelaskan Nah sekarang Ya Ini adalah soal How to do How to do The literature review Nah Nah Ini ya How to do The literature review Yang pertama Kita harus memulainya Dengan konsep dulu Ya Kemudian Yang kedua Kita akan lanjut Ya Mencari Kata kunci Ya Mencari kata kunci Ya Kemudian Yang ketiga Kita akan lanjut Kepada Classifying Classifying The literature Yang sudah Kita dapatkan Ya Kemudian Yang berikutnya Adalah Ya Menuliskan Literatur Yang sudah Ya Literatur Yang sudah Kita lakukan Dan yang terakhir Itu adalah Referencing Kita harus Menuliskan Harus ada Citasi Harus ada Referensi Ya Citasi Dan referensi Nah ini akan Saya jelaskan Ya Nah Mulai dengan Konsep dulu Nah Mulai dengan Konsep dulu Ya Nah Biasanya Di dalam Sebuah Reset Ya Kita harus Memulainya Dengan Topik Kan Ya Maka Konsep itu Berasal dari Topik Atau Reset Question Asalnya Dari situ Teman-teman Asalnya Dari situ Ya Mulai dari Topik Dan Reset Question Kemudian Yang kedua Adalah Ya Mungkin Something to Examine Apa yang Mau kita Uji Mungkin Juga Reset Variable Ya Nah Ini adalah Konsep Ya Nanti Saya akan Tunjukkan Contohnya Seperti Apa Ya Kemudian Ya Barulah Kita Mulai Mencari Literatur Ya Kita Harus Menentukan Konsepnya Dulu Dari Research Question Tadi Pertanyaan Penelitian Kita Atau Dari Topik Kemudian Ya Kemudian Kita Harus Melihat Konsep Itu Ya Secara Terpisah Satu Sama Lainnya Nanti Saya Akan Tunjukkan Ya Kemudian Kita Harus Melakukan Diversifikasi Terhadap Ya Kata Kunci Yang Sudah Kita Identifikasi Berdasarkan Konsep Ya Kemudian Kita Harus Membuat Namanya Sestring Ya Kemudian Sest The Literature By Using The Keywords Nah Ini Saya Akan Tunjukkan Ya Bagaimana Caranya Sebentar Lagi Ya Nah Sini Ya Nah Teman-teman Ya Kalau Seandainya Kita Mau Melakukan Reset Ya Misalkan Saya Bukan Bidang Peternakan Jadi Mungkin Contoh Saya Mungkin Tidak Begitu Terkait Dengan Bidang Peternakan Ya Nah Contohnya Adalah Ya Contohnya Saya Mau Melakukan Reset Tentang Ini Lean Healthcare A Science Mapping Of Current Progress And Future Research Avenues Ya Lean Lean Ini Adalah Filosofi Bisnis Jepang Sebenarnya Yang Fokus Kepada Bagaimana Caranya Mengeliminasi Semua Pemborosan Ujung-ujungnya Apa Ujung-ujungnya Adalah Mengurangi Biaya Ya Jadi Kalau Dalam Bidang Kesehatan Kalau Lean itu Diterapkan Ya Maka Biaya Yang Ada Di Rumah Sakit Misalkan Atau Di Klinik Itu Jauh Menurun Nah Berarti Disini Konsepnya Apa Ya Research Question Research Research Question Adalah What Is The Current Knowledge Structure Of Lean Health Care What Will Be The Future Research Direction On Lean Health Care Nah Dua Research Question Ini Kalau Kita Lihat Konsepnya Hanya Satu Konsepnya Adalah Lean Health Care Lean Health Care Nah Biasanya Di dalam Literatur Teman-teman Orang Tidak Hanya Memakai Satu Kata Lean Health Care Saja Enggak Dia Akan Memakai Kata-kata Padanan Yang Lain Dia Akan Memakai Sinonim Yang Lain Ada Sinonim Yang Dia Pakai Nah Contoh Lean Health Care Itu Kalau Kita Luaskan Dia Maka Orang Menyebutnya Menuliskannya Lean Health Care Health Care Itu Dalam Satu Kata Anda Yang Memisahkan Lean Health Care Tiga Kata Kemudian Ada Yang Memakai Hypen Begini Lean Health Care Kemudian Ada Yang Menyebutnya Dengan Lean Hospital Ada Yang Menyebutnya Dengan Lean Hospitals Pakai S Di Belakang Ada Lean Clinics Pakai S Di Belakang Lean Medics Lean Medical Jadi Harus Diversifikasi Dulu Keyword Kata Kata Kuncinya Ini Kata Kunci Yang Utama Konsep Ini Kata Kunci Utama Maka Harus Dicari Dulu Sinonimnya Harus Dicari Sinonimnya Supaya Kita Bisa Mencari Artikel Itu Sekaligus Teman Teman Jadi Tidak Mencarinya Satu Per Satu Jangan Lagi Pakai Google Scholar Kita Cari Satu Per Satu Tidak Kita Tidak Mau Begitu Nanti Ujung-ujungnya Kita Akan Pakai Namanya Sestring Ini Adalah Contoh Sestring Yang Bisa Kita Pakai Untuk Pencarian Literatur Lean Healthcare Dari Sini Kemudian Ada Yang Saya Kasih Bintang Disini Ini Namanya Truncation Kasih Bintang Disini Supaya Apa Supaya Lean Hospital Terjaring Lean Hospitals Juga Terjaring Disini Saya Kasih Bintang Supaya Lean Clinic Terjaring Lean Clinics Pakai S Di belakangnya Juga Terjaring Sama Juga Dengan Ini Lean Medical Juga Terjaring Kalau Kita Kasih Ini Kasih Tanda Tanda Bintang Disini Nah Sekarang Saya akan Tunjukkan Kepada Teman-teman Ada Contoh Lain Nah Ini Karena Waktu Kita Sangat Terbatas Saya Tidak Bisa Mendetailkan Sebenarnya Ada Namanya Sestring Untuk Pencarian Literatur Ini Perlu Tapi Nanti Saya Bisa Bagikan Kepada Teman-teman Ini Ini Saya Bisa Bagikan Nanti Nah Ini Contoh Lagi Contoh Penggunaan Sestring Sestring Nanti Saya Akan Demokan Kepada Teman-teman Gimana Caranya Nah Kemudian Sebentar Dimana Dimana Di Mencari Literatur Literatur Itu Dimana Kita Cari Nah Sekarang Sudah Sangat Banyak Free Online Database Yang Bisa Kita Pakai Saya Sudah Menyertakan Linknya Juga Di Sini Nanti Saya Share Yang Ini Dan Teman-teman Bisa Mencari Literatur Di Sini Saya Merekomendasikan Ini sebagian besar ini gratis Kecuali Scopus dan Web of Science Scopus, Web of Science Selain dari yang dua ini Ini semuanya gratis Saya nggak tahu UB ada subscribe nggak dengan Scopus Sementara yang lain ini gratis Termasuk juga Science Direct Tidak semua berbayar Ada juga yang gratis papernya di situ Nanti saya akan tunjukkan Bagaimana caranya mencari literatur Dengan menggunakan dimension ini Stop sekarang menggunakan Google Scholar Untuk mencari literatur Saya bukan berarti men-stop Betul-betul di-stop, nggak Tetapi harusnya kita mencari literatur itu Lebih efisien, teman-teman Lebih efektif kita mencari literatur itu Kalau tidak bisa menggunakan Scopus Tidak bisa menggunakan Web of Science Maka alternatifnya adalah dimensions Cari nanti literatur itu di dimensions Nah seperti itu teman-teman Jadi kita harus mencari keyword dulu Untuk mencari keyword Nah teman-teman Ini gampang kita mencari keyword itu Sekarang serba gampang Kita bisa memakai AI ini Untuk mencari kata kunci Kita bisa memakai AI Untuk mencari kata kunci Karena kita mungkin nggak tahu Kata apa saja yang mungkin dipakai Oleh orang saat ini Untuk menamakan sesuatu bidang tertentu Nah sekarang Teman-teman bisa lihat di sini Nah saya pakai chat GPT ini Misalkan ya Saya ingin melakukan riset Terkait dengan lean manufacturing Maka saya sampaikan di sini Hai chat GPT I'm going to do To do a research And title Misalkan ya Judulnya apa The effect of Contohnya ya Of lean manufacturing Manufacturing And Performance Manufacturing performance Misalkan ya Nah gitu ya Maka di sini ada dua scope Dua konsep Yang pertama adalah lean manufacturing Yang kedua adalah manufacturing performance It means I have two concepts Apa itu ya Ya itu apa Ya itu Ya Sorry I.e.com Lean manufacturing And Manufacturing performance Manufacturing performance Oke gitu ya So Ya please List out The synonyms Synonyms ya Used in the Academic literature Ya For The Two Concepts Untuk ya Lean manufacturing And Manufacturing performance Maka dia akan Listkan untuk kita Ya Dia akan listkan untuk kita Nah ini Ini adalah Ya Yang dia listkan ya Ini adalah sinonim untuk lean manufacturing Dan ini adalah sinonim untuk manufacturing performance Langsung keluar kan Yang ini Ya Ini adalah sinonim Kita mencari literatur nanti berdasarkan sinonim ini Ya Sekaligus kita mencarinya ya Sekaligus kita mencarinya Yang ini Ya Kita mencarinya sekaligus Ya Ya Nah Jadi Dengan menggunakan Kata-kata kunci ini Dengan menggunakan kata-kata kunci yang sudah didiversifikasi ini Barulah kita Menyusun apa yang disebut dengan Sestringnya Ya Nah Ini saya sudah bikinkan Sestringnya itu seperti apa ya Saya tunjukkan kepada teman-teman Ya Sestring itu seperti apa Nah gini ya Jadi Sestringnya Ya Ini seperti ini nih ya Ini Ini Sestringnya Kalau saya memakai scopus Maka ini Sestringnya Ya Kalau saya memakai dimension Ini Sestringnya Nah sekarang Saya akan tunjukkan kepada teman-teman Bagaimana caranya Ya Sestring ini Ini saya bikin ya Saya bikin nih Ya Dengan menggunakan teori Teori Apa namanya Ada teorinya disini ya Nanti saya akan bagikan kepada teman-teman yang ini ya Saya tidak punya waktu barangkali ya Untuk menjelaskannya secara detail Nah sekarang ya Saya akan kembali Ya Saya akan kembali Ke Saya share screen yang satu lagi Saya share screen Ya Maka Sebentar Oke Oke Nah Nah teman-teman Ya Saya kembali ke sini ya Sini ya Saya Ke sini Ya Saya akan ke Dimensions Dimensions.ai Sekarang Ya Saya ke Dimensions.ai Di sini Ya Maka teman-teman Teman-teman harus login dulu disini ya Langsung login kesini Ini gratis Nggak perlu bayar Dan papernya itu kebanyakan gratis ya Kebanyakan gratis Kita lihat Publikasinya disini ada 149 juta Ya 149 juta lebih Ya Datasetnya macam-macam disini ya Ya Banyak nih ya Maka rugi Kalau sananya kita Nggak memakai ini nih Ya Jadi kalau nggak bisa Subscribe ke Scopus Misalkan nggak bisa Mengakses Scopus Nggak bisa mengakses Web of Science Maka kita bisa ke Dimensions Nah ini Dari sini Saya tinggal copy aja nih Sestringnya Sudah saya bikin ini Ya Sestring ini Ada teorinya ya Bikinnya Ya Nanti saya share Ini saya copy Ya Yang ini saya copy Ya Kemudian teman-teman Ya Saya tinggal Paste kan disini Ya Kelihatan ya Ya Kelihatan ya Nah kalau ada Yang tidak difahami Silahkan nanti bertanya ya Nah ini Saya hapus dulu Ya Disini Di atas ini aja nih Ya Di atas ini aja Sudah Ya Saya paste kan disini Kemudian saya mencarinya Dimana Jangan di full data Kita mencarinya Nggak spesifik nanti Nggak spesifik Maka teman-teman Itu harus mencarinya Di title dan abstract Artinya Dia akan mencari Kata-kata ini Di dalam judul Dan abstract Saja Kata-kata ini Dia akan cari Di dalam judul Dan abstract Sehingga lebih spesifik Dia Ya Kalau di full text Nanti Di full data Itu nggak spesifik Terlalu umum itu Ya Maka disini Kita tinggal Melakukan Enter aja Teman-teman Ya Maka Kita akan Mendapatkan 529 Artikel Yang betul-betul Berkaitan dengan Topik yang Mau kita bahas Ya 529 Artikel Yang berkaitan Betul-betul Berkaitan dengan Topik yang Mau kita bahas Ya Oh ini Terlalu banyak Ya terlalu banyak Ya nggak apa-apa Kita kurangkan dia Kita pilih Tahunnya Coba Tahunnya dipilih Misalkan Tahun 2024 2023 2022 2021 2020 Misalkan Itu bisa ya Maka kita Limit to Jadi kalau kita Batasi ke tahun 2021 Sampai 2024 Ya Itu ada 211 Artikel Masih banyak nggak Iya masih banyak Nggak apa-apa Kita kurangkan Ya Kita kurangkan Kita pilih Hanya yang Open Access aja Supaya kita dapat Full Textnya Artikelnya itu Langsung dapat Sama kita Ya Maka Kita pilih disini All OE Disini ya All OE All Open Access Ya Kita limit Dapat berapa Dapatlah 95 Artikel Oh 95 Artikel itu Masih banyak Masih terlalu banyak Ya sudah Nggak apa-apa Kita pilih disini Ya Publication type Itu kita pilih Ya Kita pilih hanya Artikel saja Ya Jadi 90 Kalau disini Kemudian Ya Source title Kita juga bisa pilih Ya Ini Kita ambil ini Misalkan Ya Source title Kita ambil yang ini Aja Misalkan Sudah Kita limit Maka dapatlah 18 artikel Yang betul-betul Berkaitan dengan Bidang yang Mau kita Teliti Ya Jadi judulnya Tadi Yang saya punya Tadi itu Adalah The effect of Lean manufacturing On manufacturing Performance Ini nih Sudah dapat Artikelnya Disini ya Kalau seandainya Sudah dapat Artikelnya Ya Tinggal kita Save Ini ya Semua ini ya Ini Tinggal kita Save aja nih Ya Save and export Disini Ya Teman-teman bisa Save and export Saya export result Disini ya Export result Saya export result Karena saya Mau memasukkannya Nanti ke Ke Apa namanya Reference manager Ke Endnot Atau ke Mendeley Ya Maka teman-teman Tinggal pilih Disini Di bawah ini Export for Reference manager Ya Formatnya apa Terserah Teman-teman Mau Biptex kah Atau Mau RIS Ya Jangan khawatir Soal format ini Ini bisa Kedua-duanya Bisa dibuka Di Reference manager Entah itu Endnot Mendeley Atau Zotero Reference manager Ini harus dipakai Ya teman-teman Gak bisa gak Ya Jangan lupa Send email When export is ready Ya Saya Pilih Reference disini Ya Saya export Ya Tinggal Saya buka email saya Langsung masuk nih Ke email saya Ini Mana ya Ini ya Langsung masuk dia Ini nih Ya Langsung masuk Ya sudah Saya tinggal Download disini Ya Saya download Ya maka Disini Saya tulis disini Ya UB Ya UB Ya UB Library Ya Saya tulis lah Ya UB RIS Nah RIS Gitu ya Ya maka Save Ya Nah setelah Saya save Ya saya tinggal buka nih Foldernya dimana Ini foldernya ya UB RIS Ini yang saya download Barusan Ya Maka sekarang Saya tinggal buka EndNote saya Saya pakai EndNote Teman-teman ya Kalau pakai Mendeley Ya silahkan Kalau mau pakai Mendeley Ya Saya nggak pakai Mendeley Ya Dari dulu Saya memakai EndNote Memang Ya Kalau mau pakai Mendeley Sama juga Ya Saya yakin itu sama aja Ya Nah Ini ya Saya buang dulu ini ya Ini saya buang Ya Ini saya buang Nah sini ya Oke Nah sekarang Ini adalah library saya ya Ini adalah library saya Saya tinggal memasukkan nanti Teman-teman Ya Saya tinggal memasukkan Dari sini nih Ya Ini tinggal saya export ke sini ya Saya tinggal tarik aja Ya Ini saya tarik ke all references Di sini Supaya teman-teman bisa mencari sekaligus Gitu Kayak gini kan Sudah masuk nih 18 tadi tuh Yang 18 itu langsung masuk ke sini Ya Nah Kalau ini sudah masuk ke sini Tinggal kita mencarikan full text-nya PDF-nya Ini kan belum masuk nih PDF-nya nih ya Di sini belum masuk PDF-nya Tinggal kita memasukkan PDF-nya ke sini Kita kan perlu yang PDF itu bukan Nah tinggal kita masukkan Kita ctrl A di sini Ya Kita ctrl A di sini Kemudian Sudah di sini Saya ke reference Kemudian saya cari di sini Find full text Maka EndNote ini akan mencarikan untuk saya Artikelnya Ya PDF-nya mau dicarikan Ya Sama dia Ya Saya mau minta tolong EndNote Eh EndNote Tolong carikan nih Ya Paper full text Untuk artikel ini Nah maka Bila saya klik Dia langsung mencarikan untuk saya Nih Sekarang dia sedang mencarikan Ya Nih Kalau seandainya dapat Ya maka Dia langsung masukkan ke sini PDF-nya itu langsung dia masukkan ke sini Ya Dia carikan untuk kita Jadi kita nggak perlu lagi teman-teman Pusing-pusing Cari artikel Satu-satu Dengan cara begini Kita bisa mencari artikel Sekaligus Ya Ini langsung masuk loh Ya Langsung masuk ke dalam Library saya Kedalam pustaka pribadi saya Di komputer saya Langsung masuk dia Ini yang sudah dia temukan ya Contoh yang ini nih Ini sudah dia temukan Yang ini ya Coba lihat di sini Ada PDF-nya Ya Anda PDF-nya Langsung masuk dia ke sini Ya Langsung masuk ke sini Nah gitu Ya Nah ini harus dipakai teknik ini ya Supaya efektif Efisien teman-teman Mencari literatur Ya Kalau ini nggak dipakai Ya kesulitan kita Susah kita mencari literatur Ya kemana-mana cari literatur Masih juga nggak dapat Gitu ya Pusing kita Ya Maka tekniknya adalah Seperti ini teman-teman Ya Nah mungkin Tidak semua yang dapat ya Tidak semua dapat Yang tidak dapat itu Saya akan tunjukkan nanti Gimana Apa yang akan kita lakukan Ya Nah Masih searching Ada dua dokumen lagi Yang sedang dia cari Ya Masih searching lagi Ya Nah Dia sedang mencarikan Untuk kita ya Sedang mencari Sudah dapat Tinggal satu dokumen lagi Yang dia akan dapatkan Ya Setting satu lagi Ya Nah Semua yang ada Tanda Apa nih Tanda Apa nih ya Eclipse ini Berarti artikelnya Sudah dapat tuh PDF-nya PDF-nya Sudah dapat nih Ya disini ya Ya disini ya Sudah dapat nih PDF-nya Ya Artinya sudah pindah nih Ke komputer kita PDF-nya itu PDF-nya sudah masuk Ke komputer kita Ya Di dalam Di dalam komputer Kita dia sekarang Nggak perlu download Satu per satu Nah gitu loh teman-teman Nah Sekarang teman-teman Ya Kalau ini sudah Kita dapatkan Yang tidak kita dapatkan Ya gampang Ya Karena disini Kita bisa melihat summary-nya Kita klik satu Disini kan Ini kan nggak dapat ya Ya Kita klik disini Maka disini ada 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 link-nya nih Tinggal kita Klik link-nya Ya Kita klik link-nya Maka teman-teman Akan dibawa ke sini Ya Teman-teman Akan dibawa ke sini nih Ya Disini ada View PDF Ya Kita buka PDF-nya Maka dia akan Bukakan PDF untuk kita Tinggal kita download Ya Download this paper kan Bisa Tinggal download This paper Nah gitu loh caranya Ya Nah Ya Cara lain misalkan Ya Ini saya contohkan yang lain Ya Yang ini Ya Saya kembali lagi ke sini nih Ya Mana tadi Ini End note tadi nih ya Sini ya Saya pilih yang di bawahnya Ya Saya pilih yang di bawahnya Nih ya Ini juga ada nih ya Ya Ada link-nya nih Ada link-nya ya Tinggal kita klik lagi Ya Kita Klik lagi Nah Kalau seandainya kita sudah klik Ya Ya udah Kalau setelah kita klik disini View PDF lagi Ya Kita view PDF Maka langsung nih Kita di bawahnya ke sini Ini papernya Langsung dapat papernya Nah Seperti itu loh teman-teman Ya Jadi Mudah Prosesnya itu Mudah Nah Satu lagi Ini yang saya mau Sampaikan kepada teman-teman Di sini Ya Fiturnya itu luar biasa nih Dimension ini Kita bisa pakai Chat PDF ini Kita chat PDF Kita pilih misalkan Chat PDF disini Ya Nah Disini Ya teman-teman Bisa melihat disini Ada judulnya Kok judul Cuman judul ya Yang muncul disini Saya enggak Harusnya ada judul dan Judul dan Abstract Sebentar Ya Ada judul dan abstract Harusnya Ya sebentar Kita coba yang lain Ya Kita coba yang lain Ya ini ya Chat PDF Makanya seharusnya Yang muncul itu Kok enggak muncul ya Harusnya muncul nih PDF-nya disini nih Ya Saya enggak tahu Kenapa sekarang enggak muncul Biasanya muncul nih PDF-nya disini Ya Muncul PDF-nya Harusnya Ya Nah Kalaupun tidak muncul Misalkan Kita minta Semerikan sama dia Juga bisa Ya Mana ya Nah ini ya Misalkan nih ya Saya klik disini Suruh dia Semerikan Ya ini paper ini Minta dia Ya kita semerikan Tolong semerikan Hai Apa Dimension Misalkan Ini nih Semerinya Dari paper ini Langsung keluar Semerinya Ini semerinya Teman-teman Ya Coba lihat lagi yang lain Summarize ya Saya minta dia Semerikan paper ini Ini semerinya Ya Langsung keluar kan Semerinya Makanya kita Nggak perlu Susah-susah Ya Nah Nggak perlu Susah-susah disini Ya Kita bisa langsung Dapat semerinya Dari sini Ya Kita kan Nggak perlu Sebenarnya Membaca secara detail Paper itu Kita nggak perlu Kita hanya perlu Kunci-kunci-kunci-nya saja Nah Tadi Ya paper yang tadi Itu sudah pindah Ya Ke komputer saya Paper yang saya download Dengan menggunakan EndNote tadi ini Ini sudah pindah Ke komputer saya Yang sudah berhasil Saya download ya Ya Maka Ini teman-teman Ya Hari ini Ya Kita nggak mungkin Kita beralih Apa namanya Tidak mungkin Kita tidak menggunakan AI Ya Kalau kita tidak menggunakan AI Jadi anti penggunaan AI Maka apa yang akan terjadi Ya Kita pasti akan ketinggalan Maka Di sini Kita Saya mau minta Dari sekian banyak paper Yang sudah saya download tadi Saya mau minta kepada chat GPT Hai chat GPT Ya Tolong bikinkan saya Summary table Supaya dia bisa Summary-kan semuanya Supaya kita tahu Ya Papernya itu Ya Maka Hai chat GPT Misalkan GPT GPT Ya Ya Saya akan Upload The papers That I have Already Downloaded Ya Ya Here Ya Here Ya Please Ya Read the paper The paper Ya And then Just say Ya Ya Done If You have done Ya Saya Upload Di sini Paper yang Tadi saya sudah Download Ya Ini ya Ini nih Ini nih Papernya Ini paper yang Tadi sudah saya download Ya Tetapi di chat GPT Itu hanya boleh Upload 10 Maksimum Ya Sekali upload Ya Saya open Saya bilang Sama chat GPT Habis ini Ya Hai chat GPT Tolong bikinkan Saya summary table Ya Untuk Semua paper Ini Nah Gitu ya Nah Ini saya suruh Dia baca dulu Ya Saya suruh Dia baca dulu Dan dia akan Bilang nanti Dan Kalau seandainya Dia sudah selesai Membaca Ya Sebentar Ya Masih Upload Ya Oke 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 Sebentar ya Oke Saya upload Lagi Maaf Ibu Iza Kita sampai jam berapa Bu Iza Saya contohkan Misalkan 5 Aja Ya 10.30 Sebetulnya Oh 10 10 jam berapa Kalau di Raturan apa Tes dikahu 10.35 Enggak Kedengaran suaranya Enggak Begitu jelas Tes Kedengaran Iya Iya Kedengaran Di Jadwal Jadwal Kuliah 10.35 10.35 Iya 10.35 WIB Iya WIB Iya betul Oke Di Dokter Kusman Di Jam berapa sekarang Sekarang jam 10 Kan Iya Oke Kita sampai jam 10.35 Kalau Kuliahnya Ini 10.35 Yang saya Sampai jam berapa Kalau dengan Dokter 40 menit 40 menit Kalau lewat Iya Selebihan Tapi Asik Gak 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 Gini Saya upload 5 paper Di sini Saya tambah Saya tambah Upload 5 paper Saya jadikan 8 paper Saya upload 8 paper Di sini Oke Dia sedang upload Oke Saya suruh Dia analyze dulu Saya suruh Dia baca dulu Nanti Dia akan Katakan Done Sudah Selesai Dia baca Dia sudah Selesai Baca Maka Now I want You I want You To Create A summary Table Based on Berdasarkan The Uploaded Papers Papers Uploaded Papers The Structure Of The Table Should Be Kita harus Ngasih Ke dia Struktur Table Nanti Seperti Apa Should Be Outer's Name Outer's Name Kemudian Title Of Paper Kemudian Apa Lagi Research Questions Atau Objective Kemudian Main Methodology Main Methodology Use And Then Data Analysis Technique Kemudian Key Finding Dapatan Utamanya Apa Kemudian Apa Lagi Gap And Then Tulis Disini Recess Gap Kemudian Limitation Of Study Study And Your Command And Your And What We Call It The Strength Of Paper The Strength Of The Paper Weaknesses Weaknesses Of The Paper Yeah The Strength Strength Of The Paper Weaknesses Of The Paper Yeah Yeah Gitu Yeah The Strength And Weaknesses Weaknesses Yeah Should Be Based On Your Careful Analysis Ok Ok Gitu Yeah The Strength Yeah Dah Dia akan Bikinkan Untuk Kita Nah Saya Mau Dia Bikinkan Dalam Bentuk Format Word Yeah Please Yeah Make it In Microsoft Word File Yeah Word File Yeah Apa Landscape Yeah Landscape Landscape Orientation Yeah Margin Margin Narrow Gitu Ya Nah Dia akan Bikinkan Untuk Saya Dari Sini Nanti Teman 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 Bisa Melakukan Analisis Terhadap Paper 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 Yang Sudah Ada Yang Sudah Kita Kumpulkan Tadi Itu Tinggal Kita Melakukan Sintesis Oh Ini Kelebihannya Ini Kekurangannya Ini Suggestion For Future Reset Ini Suggestion For Future Reset Ini Bisa Jadi Ide Reset Saya Saya Melakukan Ini Suggestion For Future Reset Bagus Kita Bisa Dapatkan Ide Dari Sini Nah Seperti Itu Dan Bagaimana Orang Sudah Melakukan Reset Terkait Dengan Ini Apa Metode Yang Mereka Lakukan Apa Metodologi Yang Mereka Lakukan Selama Ini Nah Itu Bisa Juga Kita Pelajari Dari Sini Kita Tunggu Sebentar Dia Sedang Bekerja Untuk Kita Nah Dari Sini Kita Akan Terbantu Sangat Banyak Ketika Kita Menulis Bab Literature Review Kita Kita Tunggu Dulu Sebentar Ya Ini Keren Sekali Ya Teman Teman Karena Selama Ini Kita Membuatnya Secara Manual Manual Tanpa Bandan AI Ini Berarti CGPT Harus Premium Ya Saya Enggak Pasti Yang Ini Memang Premium Saya Punya Yang Premium Ini Saya Punya Ini Memang Premium Yang Enggak Tau Yang Enggak Berbayar Rasanya Juga Bisa Tetapi Dengan Beberapa Limitasi Nah Ini Kita Bisa Memesan Dengan Tentu MS Berfile Itu Baru Saya Tau Iya Betul Gimana Cara Memubah Tabel Itu Agar Bisa Ternyata Ternyata Mungkin Harus Premium C-C-C-C-C-C-C Saya Enggak Tau Yang Apa Namanya Yang Bukan Premium Apakah Dia Juga Bisa Bikin Bikin Table Untuk Kita Ini Agak Lama Tunggu Sebentar Nah Dari Sini Nanti Ini Akan Terbantu Banyak Sekali Kita Akan Dapat Ide Betul Kita Dapat Ide Apa Yang Akan Kita Lakukan Ini Sudah Dia Bikinkan Untuk Kita Sudah Kita Download File Ini Manual pakai Pusing Dua Hari Kalau Manual Lama Sekali Saya Dulu Lama Sekali Kita Bikin Dulu Waktu S3 Dulu Waduh Capek Ngerjain Itu Harus Dibaca Satu Persatu Ini Dengan E.E. Ternyata Masya Allah Bantuannya Anak-anak Sekarang Sebetulnya Sangat 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 Beruntung Ini E.E. Waduh Kok lambat Dibuka Oke Bagaimana Sudah Paham Alumnya Gimana Ibu Harus Paham Oke Nah Gini Cuman Dia Gak Bikin Landscape Untuk Saya Tadi Saya Suruh Landscape Dia Gak Dengar Tapi Gak Apa-apa Tinggal Kita Ubah Direction Ini Gampang Kita Mengubah Artinya Apa Disini Kita Sudah Dapat Summary Summary Kalau Mau Di Excel Mungkin Lebih Mudah Lagi Ini Judulnya Ini Research Question Tadi Ini Metodologi Yang Dia Pakai Ini Metodologinya Data Analisis Tekniknya Pakai Apa Ini Key Findingnya Seperti Apa Ini Key Findingnya Sampai Kebawah Ini Key Findingnya Yang Ini Adalah Research Gap Ini Research Gap Kemudian Ini Adalah Limitation Of Study Kemudian Strength Of The Paper Ini Strength Ini Weakness Gitu Caranya Dari Sini Kita Bisa Dapat Banyak Sekali Ide Setelah Kita Melakukan Tabulasi Yang Seperti Ini Barangkali Itu Ya Bu Iza Iya Terima kasih Banyak Ini Betul-betul Terjerahan Mungkin Kita Pusat Satu Pertanyaan Boleh Silahkan Silahkan Yang Mau Tanya Yang Mau Lanya Nggak Sudah Sudah Semua Oh Ini Yang Lanya Ada Dua Miki Ya Ada Miki Nyalah Bagaimana Review Saya Bagaimana Review Literatur Bisa Membantu Dalam Interpretasi Data Dalam Interpretasi Data Dalam Interpretasikan Data Ketika kita Interpretasikan Data Biasanya Teknik Yang Biasa Saya Pakai Itu Adalah Kita Perlu Mencari Artikel Yang Teknik Data Analisisnya Hampir Sama Dengan Kita Jadi Setelah Kita Dapatkan Artikel Yang Teknik Analisisnya Hampir Sama Dengan Kita Kita Bisa Melihat Di Situ Bagaimana Caranya Dia Melakukan Interpretasi Terhadap Data Itu Nah Seperti Itu Nah Jadi Biasanya Kalau Saya Saya Nggak Hanya Melihat Satu Artikel Untuk Menginterpretasikan Bisa Dua Artikel Tiga Artikel Empat Artikel Carilah Artikel Yang data Analisis Tekniknya Yang Metodologinya Hampir Sama Dengan Kita Tinggal Kita Belajar Sedikit Kemudian Tinggal Kita Tuliskan Apa Interpretasi Kita Terhadap Data Berangkali Itu Jawabannya Terima kasih Membuat Membuat Tabel Membandingkan Literatur Ya Itu Bisa Kita Gunakan Sertika Kita Membuat SLR Ya Bisa Ya Bisa Apakah Jika Kita Membuat SLR Jurnal Itu Memenuhi Majika Dari Judgment Si JGPT Misalnya Gimana Gimana Maaf Ibu Gak Gak Cukup Jelas Apakah Hasil Tabel Tadi Bisa Diterima Oleh Jurnal Ketika Kita Bilang Bahwa Ini Hasil Penilaian JGPT Bukan Penilaian Kita Atau Kita Harus Ngomong Bahwa Ini Hasil Penilaian JGPT Kayak Research Gapenya Seperti Apa Weakness Seperti Apa Apakah Kita Harus Bilang Kalau Kita Mau Penilaian Submit Harus Ada Kata-kata Bahwa Ini Hasil Dari JGPT Dibantu Oleh AI Dan Apakah Sudah Diterima Sudah Biasa Seperti Itu Gini Jadi Kita Harus Frankly Reveal Apa Yang Kita Lakukan Jadi Kita Harus Melakukan Kalau Ibu Submit Paper Misalkan Ke Jurnal Maka Ketika Kita Submit Itu Ada Disitu Ada Satu Yang Harus Kita Tick Disitu Kalau Kita Menggunakan AI Itu Sah-sah Saja Tidak Ada Masalah Selagi Kita Friendly Reveal Kita Harus Nyatakan Bahwa Saya Menggunakan AI Untuk Keperluan Ini Itu Juga Perlu Kita Tuliskan Pada Bagian Acknowledgement Pada Bagian Acknowledgement Kita Perlu Tuliskan Saya Menggunakan AI Untuk Keperluan Yang Mana Untuk Bagian Yang Mana Satu Hal Yang Harus Diingat Kita Juga Tidak Bisa Copy And Paste Begitu Saja Dari AI Nanti Takkan Teridentifikasi Nanti 100% AI Nanti Maka Sebenarnya Kita Harus Memposisikan AI Sesuai Dengan Fungsinya AI Adalah Untuk Membantu Kita Ngasih Ide Ke Kita Nggak Lebih Nggak Kurang Dari Itu Jangan Sampai Kita Copy And Paste Lalu Itu Yang Kita Submit Maka Itu Akan Jadi AI Similarity Akan Terdetect Seperti Itu Barangkali Ibu Iza Jadi Boleh Kita Bikin Di Annoyagement Dan Biasanya Kalau Kita Mau Submit Disitu Ada Biasanya Kalau Di Emerald Itu Saya Baru Submit Di Emerald Itu Satu Paper Saya Baru Submit Di Emerald Itu Disitu Harus Kita Tik Apakah Kita Menggunakan AI Atau Tidak Boleh 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 Jelaskan Dimana Kita Memakai AI Untuk Apa Untuk Apa Di Bagian Mananya Baik Ya Mungkin Itu Untuk Kelas Ini Ini Jangan Mau Selat Jumat Persiapan Selat Jumat Silahkan Dokter Atas Bantuannya Memerliwati Dengan Kita Silahkan Teman-teman Untuk Bu Iza Terima kasih Ibu Iza Terima kasih Teman-teman Semua Ya Mudah-mudahan Dengan Kelas ini Akan Bertemu Kembali Dua Pekan Lagi Begitu Dokter Gimana Ibu Untuk Kelas ini Bertemu Lagi Dua Pekan Lagi Dua Minggu Lagi Oke Baik Satu Nanti Akan Bertemu 13 Atau 31 Baik Terima kasih Oke Terima kasih Ibu Saya Izin Ya Saya Izin Lift Ya Bu Oke Pak Oke